Ini adalah penampakan manusia berbabi di sekitar kajang pada pukul 4.30 sekarang. Kejadian misteri ini berlaku di Tamaraka. Dipahami, ditonton sampai habis agar tidak salah paham, supaya menjadi benar paham. Seorang pejabat Rusia atau yang dikenal sebagai orang dalam mengumumkan, negaranya telah memulai pengiriman sistem rudal permukaan ke udara S-400 ke India, negeri Nasi Biryani dan Pamansah Rukhan. Dmitry Sugaev, Direktur Federal Service for Military Technical Cooperation mengumumkan, berita tersebut di sela-sela Dubai Airshow, di Dubai, negeri seribu Lamborghini. Pasokan sistem pertahanan udara S-400 ke India, telah dimulai dan berjalan sesuai jadwal, kata Sugaev. Kantor berita melaporkan bahwa sistem S-400 telah mulai menjangkau India. Ani mengklaim sistem S-400 pertama, akan dikerahkan di lokasi di perbatasan barat, dari mana ia dapat mengatasi ancaman udara dari Pakistan dan China. Baik di era pemerintahan Donald Trump, sebelumnya dan dispensasi Joe Biden, telah memperingatkan bahwa India, melanjutkan pembelian S-400 akan mengundang sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang melawan musuh Amerika melalui sanksi atau yang dikenal, CAATSA. CAATSA adalah undang-undang yang mengatur sanksi yang akan dikenakan pada perusahaan di negara lain yang berdagang dengan entitas di Rusia, Iran, dan Korea Utara. India telah menandatangani kesepakatan dengan Rusia, untuk sistem canggih pada 2018, meskipun ada peringatan dari Amerika Serikat, bahwa pembelian itu akan menuai sanksi S-400 dan menggunakan beberapa jenis rudalisasi rudal permukaan ke udara untuk menembak jatuh pesawat yang ingin ditembaknya. Rudal jelajah berinsting tinggi penghilatan tajam, dan bahkan beberapa jenis rudal balistik lainnya. Amerika Serikat telah memperlakukan sanksi terhadap China, pada 2018, karena membeli pesawat tempur hantu yang nyata Su-35 dan S-400 dari Rusia. China adalah pembeli ekspor pertama S-400. Turki juga menghadapi sanksi karena memutuskan untuk melanjutkan pembelian S-400. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah anggota Parlemen Amerika Serikat berpendapat bahwa, Amerika harus memberikan India pengabayan kesepakatan S-400, mengingat keterlibatan New Delhi dalam kuat. Bagaimana pendapat bro-bro netizen sejagat raya tentang pembelian S-400 Rusia ini? Komen di bawah sebanyak-banyaknya. Sebelumnya periksa dulu, apa sudah di-subscribe atau belum. Kalau belum silahkan di-subscribe terlebih dahulu, sebelum subscribe di Pungut Biaya. Terima kasih bro. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.